Intro Bio-Optika merupakan kajian yang sekarang sedang tren di dunia juga termasuk di Indonesia karena Bio-Optika memiliki beberapa keunggulan diantaranya, satu bersifat non-invasif kemudian non-radiasi dan kemudian mempunyai ketelitian yang sangat tinggi salah satu penelitian yang sudah saya kembangkan itu adalah aplikasi fenomena-fenomena optika dalam jaringan artinya aplikasi dalam bidang medis medis berinteraksi dengan jaringan lunak atau jaringan keras ada lima fenomena yang pasti akan terjadi ketika laser berinteraksi dengan jaringan satu dia fototermal dua foto kimia kemudian foto ablation produksi plasma dan photodistraction aplikasi dari fenomena itu bisa diinteraksikan di dalam kehidupan salah satu contohnya adalah alat ini merupakan alat fotodinamik terapi laser dia memanfaatkan fenomena fototermal untuk aplikasi inaktivasi jaringan kanker ketika fotodinamik terapi ini berinteraksi ada tiga hal yang paling mendasar yang pertama jenis laser yang akan digunakan kemudian sel sampelnya kemudian adanya rose dan kemudian adanya photosensitizer ini adalah salah satu hasil penelitian yang disebut dengan photosensitizer ini adalah gold nanopartikel dan satunya adalah gold nanorode ini yang dipakai ketika terapi yang berfungsi untuk menginaktivasi laser sehingga absorsi thermalnya semakin besar seperti kita ketahui sampai saat ini terapi kanker belum ada terapi yang diklaim paling bagus kemoterapi dia mempunyai efek samping merusak jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya dan kemudian dia juga bersifat radiasi ionisasi tentunya juga akan menghambat dan mengganggu metabolisme dari tubuh manusia sedangkan kalau dengan menggunakan terapi berbasis laser tadi invasifnya bisa diperkecil sangat aman sehingga bisa di aplikasikan minimal efek samping